Kita ke informasi olahraga, Pemirsa Viva melakukan pengecekan atau inspeksi di Jakarta International Stadium yang diajukan PSSI sebagai salah satu venue Piala U17 2023. Namun inspeksi digelar secara tertutup. Rombongan Viva tiba di Jakarta International Stadium Sabtu pagi sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat dan masuk ke area stadion dari Pintu Barat. Inspeksi Jakarta International Stadium sebagai salah satu venue yang diajukan sebagai venue Piala Dunia U17 2023 ini digelar secara tertutup dan awak media tidak diperbolehkan masuk area Jakarta International Stadium. Selain itu, delegasi Viva juga meninjau lapangan ABC dan lapangan Stadion Madya Komplek Gelora Bung Karno. Sebelumnya, Viva melayangkan surat ke PSSI terkait kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17 2023. Ada sejumlah catatan yang disampaikan Viva terkait kesiapan stadion yang akan dipakai untuk kejuaraan dunia dua tahunan itu. Salah satunya terkait rumput di Jakarta International Stadium. Viva merekomendasikan PSSI untuk mengganti rumput stadion milik Pemprov DKI itu. Alasannya, ada sejumlah aspek keselamatan yang belum terpenuhi. Di sini jelas, Viva bilang because of the deficit outline above the current hybrid system, on the carpet will propose a major risk. Jadi di sini jelas bahwa salah satunya ini memang harus diperbaikin karena tidak ini akan menjadi major risk untuk saat pelaksanaannya. Jadi memang mesti diganti. Jangan nanti ada polemik seakan-akan kita mempolitisir isu rumput. Di sini saya highlight ada merah stabilo. Dan tentu di sini ada catatan-catatan lain yang nanti bisa sebagai bahan referensi. Selain JIS, PSSI juga mengajukan tujuh stadion lainnya sebagai venue Piala Dunia U17. Di antaranya Stadion Manahan, Stadion Gelora Sirwijaya Jakabaring, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Kapten Iwayan Dipte, dan Stadion Pakansari. Diketahui Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Sebanyak 24 peserta akan ambil bagian dan dibagi menjadi 6 grup yang masing-masing berisi 6 tim. Tim Liputan Ainews melaporkan.